salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di malam hari yang berbahagia ini sepulang dari kantor izinkan tubrunel untuk menjawab pertanyaan dari sahabat tubrunel papa ini di lahan gamut bisa panjang lima atau enggak ada yang bilang kalau doyong nanti jelek oke, maka diizinkan tubrunel menjawab pertanyaan ini bahwa penanaman kelapa sawit mau diminerl atau digamut atau dilaksanakan dengan menggunakan panjang mata lima mata lima yang terbentuk dari akibat dari aja-aja segitiga sama sisi ini adalah bagaimana kita mengakomodir tanaman kelapa sawit supaya optimum jumlahnya optimum jumlahnya dan juga optimum secara penyitaran mataharinya, sehingga ketika kita mengguna apa, menanam kelapa sawit kemudian mau diminerl atau digamut dengan menggunakan mata lima, menurut saya adalah sebuah terobosan yang sangat baik sekali dibandingkan dengan menggunakan baris tentara yang jumlahnya lebih relatif lebih sedikit dengan ukuran yang sama maka bahwa menggunakan apa namanya mata lima adalah sebuah jalan yang terbaik untuk mendapatkan jumlah populasi per hektare yang optimum optimum ini bisa ada apa, jumlahnya juga oke pertumbuhan juga oke karena begini sahabat menanam kelapa sawit dengan menggunakan tajuk yang bentuknya segitiga atau yang bulat-bulat itu dengan memberikan jarak segitiga sama sisi yang nanti akan membentuk mata lima adalah pilihan yang terbaik nah, berkaitan dengan doyong digambut seperti yang pernah kita sampaikan bahwa ketika kita ngomongin digambut kemudian doyong apelias rebah kemudian tumbang bahkan kembali lagi bagaimana kita mengelolanya tumbang digambut adalah takdir dimana gambut sendiri adalah tumpukan bahan organik yang kita tidak bisa kita tidak bisa berharap banyak untuk bisa tanaman kita tetap lurus itu tidak bisa kenapa? karena balik lagi ketika kita ngomongin kelapa sawit adalah ngomongin barang yang tegak kemudian beban berat dengan tandan buah segar yang kita miliki dengan memberikan sebuah apa ya menanam digambut kemudian miring kemudian ini hal yang mungkin terjadi papa ini tapi kalau jelek kita mau budidaya kelapa sawit atau mau bikin taman digambut ya gini jadi saran The Brunel adalah tetap menggunakan mata lima dengan jarak yang ideal itu adalah disesuaikan dengan panjang pelepahnya jangan terlalu memaksakan banyak sekali orang-orang yang menanam digambut dengan memberikan penanaman yang lebih rapat dengan tujuan dasar memang ini konsep dasar di perusahaan juga sama ditanam digambut dengan tujuan akar adalah saling mengikat satu dengan yang lain sehingga untuk mengurangi kemampuan apa ya gak paham mengurangi kondisi tanaman kelapa sawit yang nanti akan mudah tumbang atau akan rebah atau miring akan tetapi kenyataan yang ada dengan penanaman kelapa sawit yang berada digambut semakin rapat pelepah juga tidak kunjung apa ya pelepah akan menjadi kunci kalau memang dia terlalu rapat dia akan netiolasi jadi kalau misalnya kita menanam tanah kecambah menanam bibit unggul kelapa sawit dengan misalnya kita menggunakan kalabar ternyata kalabar ini jarak yang direkomendasikan adalah 143 pokok per hektare dengan jarak antar tanamannya 9x9x9 jarak antar barisnya 7,8 damn kita mau gamut mau mineral tanam aja dengan kondisi yang sama hasilnya akan jauh lebih baik ketika kita naikkan menjadi 156 pokok per hektare kenyataannya etiolasi tetap berjalan etiolasi atau pertumbuhan kurus meninggi yang cepat kemudian lemah itu juga terjadi sehingga produktivitasnya juga tidak akan apa ya tidak akan wow banget walaupun kalau dari pengamatan The Brunel ketika kita ngomongin DPSN 1 kalabar ditanam di mineral dan digambut perbedaan yang nyata ada pada apa ya kelihatannya jadi kalau digambut memang kecil tapi dia padat kalau dia di mineral dia enggak gede-gede walaupun fruit setnya relatif lebih kecil dibandingkan digambut sementara gambut ini relatif lebih padat sehingga penang merah yang saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini kepada sahabat The Brunel semuanya apakah digambut itu membuat panjang 5 jawabannya wajib panjang 5 kalau bagi saya pribadi ketika sahabat The Brunel mau menanam dengan menggunakan baris tentara bisa enggak sih ya bisa aja enggak ada masalah akan tetapi kita wajib memperhitungkan kalau misalnya 9 x 9 segitiga sama sisi dengan di baris tentara 9 x 9 maka perbedaannya cukup jauh kalau segi 4 atau baris tentara 123 kalau kita menggunakan segitiga sama sisi ataupun mata 5 nantinya adalah 143 20 pokok per hektare 20 pokok per hektare saja itu sangat-sangat berpengaruh kalau kita berhitung kembali lagi di apa namanya dari satu pohon yang mampu 250 kilo per pokok saja 250 kilogram per pokok per tahun kalau 20 juga sudah 5 ton per hektare jadi cukup signifikan jadi kalau menurut saya tetap ditanam dengan menggunakan baris tentara eh sorry menggunakan segitiga sama sisi kita menghilangkan baris tentara yang ya kita mendapatkan lebih 20 pokok per hektare juga sudah sangat lumayan sekali di sisi lain sahabat The Brunel semuanya ketika kita melakukan pemancangan harus hati-hati banyak orang berpikir bahwa digambut apa namanya terlalu rapat rapat juga nanti digambut akan banyak apa namanya banyak akan menyebabkan pelepahkan momennya jawabannya tidak begitu juga nah kalau kita ngomongin varitas yang digambut Pak Mendy kemarin banyak juga yang di hari minggu bertanya Pak Mendy varitas digambut itu yang cocok apa sih kalau dari pengampatan The Brunel tetap bahwa yang pertama adalah DP Dampi dari BPKS kemudian kedua adalah DP Sains 1 Kalabar kemudian yang ketiga TN1 TN1 dari Bakti Tami itu adalah tiga pilihan gambut yang menurut saya sangat saya rekomendasikan dan saya sudah lihat sendiri hasilnya sangat baik sekali sehingga ini sangat saya rekomendasikan bagi sahabat-sahabat The Brunel semuanya tapi banyak-banyak orang bertanya Pak Mendy ini Dampi itu kan panjang-panjang kenapa digambut ternyata bahwa ketika ditanam digambut pelepah panjang Dampi tetap pelepah panjang akan tetapi produktivitasnya sangat adaptasi dari Dampi sendiri sangat baik sekali begitu juga dengan Kalabar di salah satu vlog di YouTube saya sampaikan bahwa 32,5 ton 32,8 ton per hektare per tahun digambut dengan pemupukan yang tidak begitu saya kira untuk petani sudah sangat cukup untuk dipisahkan satu Kalabar sehingga sangat saya rekomendasikan mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini inti yang ingin saya sampaikan adalah tetap saja bahwa digambut atau di mineral tanam dengan menggunakan pola mata lima yang sangat direkomendasikan yaitu sesuai dengan varitas yang ditanam kemudian pastikan bahwa ukurannya sesuai karena boleh lagi kalau ukurannya tidak sesuai nanti akan berkaitan dengan penyinaran sinar matahari jumlah sinar yang diterima bagi tanaman kelapa sawit yang optimum akan sangat berdampak pada produktivitas tanaman kelapa sawit itu sendiri jika memang kalau apa ya jika memang bisa kita penuhi dengan penyinaran yang optimum kenapa tidak itu maka apa ya keuntungan dari mata lima yang kita terima adalah penyinaran masih oke jumlah populasi oke maka produktivitas per hektare per tahun juga masih oke sekali semoga bermanfaat bagi sahabat dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan pasaran dan jangan lupa bagi sahabat-sahabat yang melintas di jalan lintas Sumatra kilometer 37 balam silahkan mampir di hari libur ke markas The Brondel terima kasih salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati